Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Nah untuk kali ini kita sudah ada satu unit ini ya ah mobil Toyota Vios ini untuk generasi yang pertama atau gen 1 ya Nah ini ada sedikit kendala untuk lampu kabin ya ini untuk lampu kabin yang disini lampu kabin atau lampu pintu ya Nah ini nggak nyala Oke nah ini ketika di on nggak nyala di door pun juga nggak nyala kalau di door di sini kita buka dulu pintu pasti dia nyala ya tapi ini mati ya mati Oke mati jadi enggak ada strom atau enggak ada masa ini ya nanti akan kita cek Oke nah ini ketika kita buka pintu ya nah nih nih kalau kita buka pintunya harusnya disini ada tanda nih pintu kebuka ini nyala ya Oke nah ini ini harusnya nyala untuk gambar atau indikator pintu kebuka nah ini mati ya ini mati ketika kita buka semua pintu atau satu pintu nah ini masalahnya dimana Nah untuk yang pertama kita cek untuk yang paling mudah ya biasanya itu dari seek ring atau fuse ya Fuse atau seek ring Oke Nah disini kita akan cari dulu untuk seek ringnya ini ada dua seek ringnya di sini ya di sini satu sama yang di dekat aki satu Oke ini kita ada seek ring cadangan tapi ini putih juga kayaknya nah ini masih bagus nih Oke nah ini masih bagus Oke nah ini untuk seek ringnya ada di depannya Oke kita akan lihat dulu ke depan ini kita akan cek nah disini kita buka disini untuk boxe keringnya Aki boxe kering Oke nah disini untuk lampu ruang kabin atau nah ini bacanya seperti ini ya sesuaiin aja ini gambarnya tirusnya disini ini tirusnya disini oke nah kita cari disini untuk ini dom ya lampu dom nah disini untuk letaknya 15 ampere dom oke kita akan cek untuk tes pen dulu nih kaki tes pennya satunya disini ya di min aki dan ini untuk yang yang plusnya nanti kita akan cari untuk stromplusnya masuk enggak begitu ya yang ke jalur dalam kita pastiin dulu untuk nih tes pennya lampu tes senyal ya Nah ini dalam kondisi bagus normal untuk lampu tes pennya atau tes lemnya Nah kita akan cek ya jadi untuk ini jadi disini ya untuk tempatnya paling ujung ya paling ujung di sini 12 jadi baris kedua ya ini satu terus kedua nah ini rentetan si kering eh Nah kita tes di kakinya oke nah oke nah ini kaki satunya Oke jadi dari sekring dari sini ya eh sekring stromplus dari sini ini nih nih ikut kabel masuk ke sekring sini oke oke ya ini oke tinggal yang keluarnya nah ini mati ya Hai ini mati enggak ada ini yang bagusnya disini kaki sini oke nyala jadi kaki satunya harus nyala itu yang yang bagus yang kita ganti dulu coba kita cabut Hai nah oke nah ini ya kita bisa lihat tuh ya putusannya ya Hai ya Hai nah ini kita akan ganti dulu coba ganti ya kita coba dulu hai 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 Oke kita tes lagi kaki satunya oke nyala ya tapi satu nyala kaki satunya lagi nyala oke nah ini udah oke dan kita akan tes di bagian dalam ya kita akan ke dalam dulu hai 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 oke nah ini nah ini untuk lambang indikator pintu ini udah muncul ya indikator pintu udah muncul oke berarti ini ketika kita buka pintu ini nyala berarti switch oke masuk ke sini dan diteruskan ke lampu 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 pelapon nah ini untuk lampu pelaponnya di sini eh dan di posisinya di off kita door nah oke atau kita on neon oke ya ini oke off door Nah kalau di door berarti kita akan tutup dulu nih pintunya oke oke kita tutup dan sini juga kita tutup dulu nah ya eh walaah oke nah disini indikatornya mati oke indikator yang di speedometer udah mati di sini di door nya juga udah mati oke oke nah jadi ini udah selesai jadi kita jangan ini ya apa tuh namanya mikir di lampunya dulu udah susah payah lampu ternyata lampunya bagus kita cek dari seek ring dahulu terutama pengaman atau seek ring begitu ya oke nah ini on nyala off mati kita di door atau di pintu kebuka kita akan buka pintu dulu nah disini ya oke pintu kebuka kita lihat di indikatornya kebuka indikator speedometer kebuka oke dan kita lihat di lampunya lampu plafonnya penyala kuponnya nyala oke Oke nah ini udah oke ya jadi untuk permasalahan kali ini ada di bagian seek ring atau fuse jadi untuk tempat fuse nya didalem eh didalem di luar ya deket aki deket aki untuk seek ring lampu kabin lampu kabin atau lasir seek ring dom ya tadi tulisannya dom oke Ini udah oke Udah kembali nyala ya Untuk lampunya Oke jadi berkulai untuk video kali ini Mengenai lampu kabin Atau indikator ini ya Indikator suite Pintu Itu mati Biasanya kalau untuk yang Matinya disini ya Di pelapon doang Atau pelapon aja yang mati Terus yang disini nyala Nah itu bisa jadi Cuma di bagian kabel Atau di lampunya aja Tapi kalau disini ikut mati Nah itu berarti dari pusat ya Berarti info dari pusat ditelusurin dulu Dicek dulu Oke Oke jadi betulnya untuk video kali ini Mengenai Lampu Kabin atau Lampu buka pintu Atau doornya itu mati Kita bisa cek Untuk bagian sekring Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi Bagi kita semua Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini